Meskipun belum resmi diumumkan secara publik, kabar mengenai kepindahan Ilkay Gundogan dari Manchester City ke Barcelona semakin kuat. Namun ada alasan yang melatar belakangi mengapa Gundogan belum buru-buru mengumumkan kepindahannya. Ia sangat menghargai dan menghormati klub saat ini, yaitu Manchester City, yang telah memberikan banyak dukungan dan kesempatan kepadanya. Oleh karena itu, sebagai bentuk penghormatan kepada klubnya saat ini, Gundogan memilih untuk menunda pengumuman statusnya sebagai pemain Barcelona. Kontrak Gundogan di Manchester City masih berjalan hingga akhir Juni ini. Secara resmi, Gundogan akan menjadi pemain Barcelona pada 1 Juli 2023 mendatang. Gundogan berpotensi bergabung dengan tim Xavi Hernandez pada musim panas ini. Barcelona akan ambil bagian dalam serangkaian pertandingan persahabatan di Amerika Serikat pada bulan Juli mendatang. Diperkirakan pada hari ini tidak ada pernyataan resmi untuk Ilkay Gundogan. Sebagai pemain baru Barca, dia akan berkomunikasi dengan Manchester City sebagai bentuk rasa hormat kemudian mengumumkan kepindahannya ke Barcelona. Tulis Fabrizio Romano di akun Twitternya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!